Hai guys welcome back to in my channel again jadi ini aku buat video lagi yang dimana terakhir itu aku masih di Osaka waktu itu dan akhirnya aku buat video lagi pas disini jadi ceritanya tuh aku nggak aku nggak tinggal di Tokyo lagi aku sekarang udah tinggal di daerah prefektur Chiba itu sekitar tiga jaman dari Tokyo jadi udah pindah dari Tokyo dan akhirnya aku buat video Sebenarnya kemarin sebelumnya itu kemarin kemarin banyak video yang mau aku bikin tapi pas mau aku bikin itu awalnya aku story dulu di Instagram bilangnya bikin vlog lagi enggak mau bikin vlog lagi enggak tapi banyak yang yang voting nggak usah bikin gitu bisa bikin jadi aku kayak kehilangan kepercayaan diri gitu untuk buat vlog karena eh pasti yang nonton bakal ngatain gua dibalik angket-angket yang mengatakan yang jangan buat vlog di angket story gua yang mengatakan jangan buat vlog itu yang lebih banyak votingnya itu aku dibuatin semangat lagi oleh temen-temen yang lain bilangnya eh jangan jangan kepancing dong sama angket-angketan Instagram kayak gini eh yang penting be yourself dan kalau lo bisa ngomong di video ya kenapa enggak so let's try I wanna try to talking in the front of camera so let's do it di video topik kali ini adalah eh jadi kemarin-kemarin itu aku beli samyang jadi kemarin itu samyang yang aku dapet itu yang samyang goreng itu atau samyang pedas jadi aku dapet samyang itu cuma dua tipe yang yang halal jadi ini adalah samyang kuah jadi ini adalah samyang kuah tapi dia halal jadi aku kira itu samyang itu cuma dua tipe yang pedas banget sama yang rasa original ya aku kira yang halal itu cuma sama itu doang ternyata aku dapet yang ini guys dia samyang versi kuah pakai label halal jadi ini dia kemasan satuannya seperti ini seperti ini guys oh my god jadi dia kemasan satuannya seperti ini eh dia dia sangat pedas katanya dan aku belum pernah makan tapi kata-kata naik ya do kata-kata nimas jadi aku mau coba makan hari ini makan samyang kuah oke let's try gimana rasanya jadi dia penampakannya kayak gini ini adalah samyang kuah jadi ini ada berada kuahnya guys dan dia mungkin rasanya seperti mikari bukan yang merasanya maksudnya modelnya kayak mikari karena kemarin itu yang pedas itu kan mie goreng jadi kita kita rasa samyang samyang kuah let's try oke tiga dua satu let's try gua gak pernah makan sepedes ini guys kayaknya ini pedes banget soalnya aku pernah aku kemarin lihat vlognya Junsef di kepedesan luar biasa padahal dia orang Korea padahal dia orang Korea udah sejauh ini pedesnya masih biasa sih tapi pengalaman aku makan samyang itu kalau makan makan dan suapan pertama itu emang masih pedesnya masih biasa banget tapi kalau udah mendekati habis biasanya tuh boom pedesnya luar biasa so maybe ini levelnya kayak jadi so ini mungkin levelnya kayak sama ada dengan samyang yang original yang selalu aku makan buatnya nanya gimana sih aku beli kemarin ini udah barusan hari ini dateng aku beli di amazon.com.co.jp jadi aku beli di amazon di kirimin sama amazon first aku tuh gak mau beli soalnya dia gak logo halal tapi pas aku buka descriptionnya ternyata dia bilangnya berlogo halal and i trust him i trust to buy it so it's delivered and finally beneran labelnya ada label halal this is first my time liat samyang berkuah itu berlabel halal jadi karena awalnya tuh aku ngira samyang yang berlogo halal itu cuma dua tipe yang merah yang merah banget yang warna merah sama yang hitam original aku kira cuma dua doang aja itu yang label halal soal sisanya yang rasa karbonara yang rasa yang warna ungu yang warna rasa yang cheese yang cheese yang halal juga sih cheese ya aku pernah liat halal cheese juga ya pokoknya setelah itu lah yang rasa-rasa aneh-aneh yang karbonaran dan lain-lain itu itu aku kurang percaya untuk memakannya ini mulai mulai terasa nih mulai terasa bomnya cuma tinggal segini guys dia tinggal segini jadi ini udah hampir habis ya guys tapi aku nggak berada aku nggak bisa habisin semuanya sumpah pedes banget so guys sama dengan review samyang kali ini ini jadi kenapa aku mau review ya karena aku ulangin lagi karena dia berkuah dia bukan bentuk mie goreng and this is very spicy pedes banget sumpah jadi kalian harus coba ini nggak tahu kalau di Indonesia visual situ atau nggak but bagi kalian yang tinggal di Jepang ini gampang banget ditemuin di Amazon kalian tinggal kalian tinggal search di Amazon and boom akan segera muncul jadi buat yang tinggal di Jepang kalian bisa beli di Amazon ini aku nggak install di apa yang ini jadi dia kayak gini logonya fokus fokus oke nggak fokus jadi kalian bisa beli di aplikasi yang namanya Amazon jadi itu gampang banget kalian bisa bayarnya lewat 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 kombini apa sih bahasa Indonesia oke forget it about bahasa Indonesia jadi dia itu semacam mirip mirip Alfamart dan Indomaret tapi kalau di sini tuh kagak ada Indomaret sama Alfamart di sini tuh sebutannya tuh Lausen dan 7-eleven jadi kalian pesen di Amazon kalian tentuin barangnya kalian tentuin barangnya pastikan alamat kalian itu udah pas tapi biasanya kalau tinggal di Jepang itu kode pos kode pos kita kode pos apartemen dimasukin ke dalam alamat aja itu itu udah langsung terdeteksi alamatnya jadi keren banget dah tinggal di sini cuma masukin kode pos eh langsung muncul deh alamat kita nomor berapa tinggal gedungnya apa nomor berapa itu udah langsung terdeteksi keren nggak and finally I kept this one yeay oke jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian ke sobat-sobat kalian yang lagi nyari samyang dan mungkin ada temen kalian yang bosan nyari samyang eh kok samyang yang halal itu cuma yang goreng yang merah sama yang cheese doang sih nggak guys ternyata samyang yang rasa kuah pun dia berhalal berhalal halal dia halal guys halal so thanks udah udah menonton video ini jadi jangan lupa sebarin ke temen-temen kalian ya dan buat temen-temen kalian yang mau nonton video ini jangan lupa subscribe channel ku ini ya subscribe supaya supaya ada yang mau nontonin di video selanjutnya and see you in the video-video selanjutnya oke oke mungkin tadi mungkin tadi di video sebelum mungkin tadi sebelum-sebelumnya ada yang fokus sama ini 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 handuk baru guys aku belum pernah pake jadi jangan salah paham ya oke dan ini dia kamar baru aku aku udah 2 minggu tinggal disini dan ya lumayan lumayan enak lah tinggal disini soalnya dia jauh dari gedung-gedung yang beda waktu aku tinggal di Tokyo sumpah oke sampai jumpa di video selanjutnya dan see you terimakasih udah nonton Assalamualaikum